Intro Hai gengs, apa sih ukuran kekuatan sebuah HP baterai? Kelancaran sistem operasi atau resolusi? Bisa jadi sih, tetapi pernah kepikiran nggak kalau ada HP yang memiliki durabilitas luar biasa? Mungkin saat kamu mendengarkan hal tersebut, kamu memikirkan HP Legend Nokia 3310 keluaran tahun 2000. Bagi kamu yang memiliki profesi di lingkungan ekstrim, HP dengan daya tahan tinggi amat membantu. Meskipun fiturnya tidak sekaya HP pada umumnya, HP ini dijamin tahan bersamamu hingga bertahun-tahun. Siapkan dompet, inilah 7 HP tahan banting dengan bodi paling kuat di tahun 2021. Ulefon Armor 9 Ulefon Armor 9 adalah salah satu smartphone paling tahan banting saat ini. Didukung dengan Android 10, 3 kamera belakang, prosesor Mediatek Helio P90, dan layar 6,3 inci dengan resolusi 2340x1080p. Armor 9 memiliki kualitas yang tidak ditemukan di para pesaingnya. Selain daya tahan, fitur utama dari Armor 9 adalah endoskop dan kamera front-looking infrared. Armor 9 juga didukung dengan baterai badak sebesar 6.600 mAh. Harga Ulefon Armor 9 dimulai dari 9 jutaan. Blackview BV9900 Pro Seperti Ulefon Armor 9 FLIR, Blackview BV9900 Pro juga didukung oleh Android 10 dan memiliki 3 kamera. Hanya saja layar BV9900 Pro lebih kecil, yaitu 5,84 inci dengan resolusi 2280x1080p. Memadukan Mediatek Helio P90 dan RAM sebesar 8GB, kinerja BV9900 Pro dijamin lancar selancar-lancarnya. Selain 3 kamera belakang dengan kamera utama setajam 48MP, BV9900 Pro juga memiliki kamera front-looking infrared sehingga menjamin kinerja di bidang fotografi. Sayangnya, BV9900 Pro hanya dibekali baterai 4380 mAh saja. Untuk memboyong Blackview BV9900 Pro, harganya dimulai dari 8 jutaan. Duji S95 Pro Berbeda dari HP tangguh di daftar ini, Duji S95 Pro hanya didukung dengan Android 9 Pie. Terlepas dari versi Android yang lumayan tua, S95 Pro tetap memiliki chipset kencang Mediatek Helio P90, RAM 8GB dan layar 6,3 inci dengan resolusi 2160x1080p. Dengan frame berbahan logam dan karet, S95 Pro dijamin tahan banting dan tekanan ekstrim. Selain itu, S95 Pro juga memiliki fitur penting seperti tombol SOS, keamanan biometrik dengan sensor sidik jari, dan 3 kamera belakang. Duji S95 Pro dapat kamu beli dari harga 6 jutaan. Ulephone Armor 10 Dari Ulephone lagi, Armor 10 adalah smartphone tangguh pertama yang mendukung sinyal 5G. Didukung oleh Mediatek Dimensity 800, RAM 8GB, layar 6,6 inci beresolusi 2400x1080p, dan baterai sebesar 5800mAh. Berbeda dengan smartphone badak lain di daftar ini, Armor 10 memiliki 4 kamera dan wireless charging. Armor 10 adalah satu-satunya HP di daftar ini yang mendukung 5G. Meskipun hanya memiliki memori internal sebesar 128GB, untuk membawa pulang oleh Phone Armor 10, kamu butuh dana mulai dari 9 jutaan, geng! Unihertz Atom XL Terkenal sebagai salah satu produsen HP tangguh, Unihertz menawarkan Atom XL untukmu. Paling kecil di daftar ini, Atom XL memiliki layar 4 inci dengan resolusi 1136x640p. Telah mendukung Android 10, Atom XL ditenagai chipset Mediatek Helio P60 dan RAM 6GB. Terlepas dari namanya, Atom XL hanya memiliki baterai sebesar 4300mAh. Untungnya, Atom XL mendukung NFC dan mode pengamanan biometrik berupa pemindai sidik jari dan wajah. Dari segi harga, Atom XL cukup murah, yaitu mulai dari 8 jutaan aja, gengs! CAT S62 Pro Terkenal memproduksi alat konstruksi, CAT juga ingin ikut meramaikan kompetisi dengan merilis S62 Pro, HP flagship tertangguhnya. Spesifikasinya pun tak main-main, yaitu Android 10 yang bisa diupgrade ke Android 11, chipset Qualcomm Snapdragon 660, RAM 6GB, dan layar 5,6 inci beresolusi 2160x1080p. S62 Pro memiliki sensor from looking infrared, NFC, dan tombol samping yang dapat diprogram. Sayangnya, S62 Pro hanya diberikan baterai sebesar 4000mAh dan satu kamera belakang 12MP. Untuk CAT S62 Pro, kamu harus siap-siap bayar harga mulai dari 13 juta. Okitel WP8 Pro Terakhir di daftar ini, Okitel WP8 Pro adalah smartphone low-end dengan desain tahan banting dengan spesifikasi terkini. Kamu akan mendapatkan 6,49 inci dengan resolusi 1560x720p, 3 kamera belakang, NFC, hingga Android 10. Belum lagi, baterai WP8 Pro sekuat 5000mAh. Namun, WP8 Pro hanya diberikan RAM 4GB dan prosesor Mediatek Helio P22 yang cukup tua. Selain itu, tidak ada port microUSD sehingga charging lebih lambat. Apakah kamu siap menerima kekurangannya? Jika iya, maka Okitel WP8 Pro dapat kamu boyong pulang dengan harga mulai dari 3 juta aja. Paling murah di antara smartphone lain di daftar ini, gengs. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Youtube Jalantikus. Aktifkan tombol loncengnya ya, gengs. Nah, itulah 7 smartphone dengan daya tahan paling tinggi pada 2021. Mengesampingkan kinerja flagship atau HP high-end masa kini, smartphone ini melewati ujian ketahanan dan waktu. Dengan harganya, HP di daftar ini dijamin akan menemanimu ke lingkungan ekstrim sekalipun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, gengs. Sampai jumpa di video selanjutnya.